Halo semuanya, balik lagi di Radio NH, yo masih bareng gue Yunia dan kali ini gue ditemenin lagi guest of the week kali ini yaitu ada Karel Wardo, Adi Wardo, yo, hampir salah kan sebutnya Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya Karel ya Nah, kan dulu itu sempet untuk band sempet bawain metal, walaupun masih jadi gitaris ya kan, sekarang kenapa beralih haluan gitu misalnya ke pop? Sebetulnya kalau misalnya metal saya suka, cuma kayak saya tuh beralih ke pop karena dari karakter suara saya, karakter suara saya nggak bisa jadi metal Jadi akhirnya lebih milihnya ke pop ya? Iya, karena emang kalau misalnya denger, kalau karakter musik juga, mungkin saya tuh lebih cenderung ke musik yang agak santai ya Oke Lebih easy listening, santai, terus ya enak kalau didengar kalau lagi tidur-tiduran, lagi nyentir mobil Lagi santai, lagi ngopi mungkin gitu ya Iya, lagi ngopi ya, kayak gitu-gitu, jadi bukan musik yang jingkrak-jingkrak biasanya Bukan yang cepet, bukan yang cepet, bukan yang mosing Jadi emang karena karakter saya kental disitu, kita emang milih kesitu Dan kebetulan ya karakter saya juga sebagai seorang juga katanya emang lebih kalem Gak teriak-teriak Nah, sebelum ini udah promo kemana aja? Promo, promo tuh kita udah di Jawa dan di Sumatera Kalau di Jawa itu kita ke Cirebon, Semarang, terus ke Solo, Jogja, terus Bandung, wah udah lima sendiri Pas Sumatera kita sempat ke Lampung sama Medan Medan, oke Ada pengalaman menarik nggak sih pas kemarin promo keliling ini, Sumatera sama Jawa? Kalau pengalaman, pengalaman, sebetulnya pas di Sumatera ya Kalau yang di Sumatera itu pengalaman menariknya saya juga sekalian jalan-jalan gitu Karena, jadi kesana ada keluarga juga, jadi sekalian Kampung nggak? Kampung saya bukan disana sih, cuma ada keluarga disana Jadi pas kesana kita jalan-jalan ke Danau Toba, lihat Sumatera Utara Ya jadi ya, seru sih, tapi pas promo sendirian gitu Ditinggal, keluarga seneng-seneng harus ke radio gitu Jadi gitu lah Terus satu lagi yang, sebetulnya agak lucu Waktu itu sempat ngobrol di radio, terus ada yang bilang, kok ketawanya bagus gitu Ketawanya bagus? Coba mungkin Smart Viewer bisa menilai ya, kira-kira Karel ketawanya bagus atau nggak Nah, kira-kira kalau misalnya Kemaren kan bikin single nih, udah ada video klipnya? Video klip udah ada, sudah di upload di Youtube Jadi kalau misalnya mau cari, tinggal search di Youtube Karel Adi Wardoyo, malu Malu Biasanya ada kalau Harus ada dong, ya kan udah di upload Nah, kemarin itu proses pembuatan singlenya berapa lama? Recording dan sampai bikin video klip? Sampai bikin video klip ya kalau sama video klip udah lama Mungkin, sebetulnya video klipnya juga cepat, kita shootingnya sehari ya Iya, shootingnya sehari Cuman proses Brainstorming kali ya? Atau editing? Ya, brainstorming Ya, brainstormingnya, oh kalau kita tambah brainstorming berhari-hari lah ya Tapi shootingnya sehari aja gitu Tapi yang pas pembikinan single malunya itu sendiri, kira-kira tiga bulan kali ya Tiga bulan Ya, cuman kita tuh ada jangka waktu dimana kita harus nggak bisa keluarin di pasar Karena saya masih kerja, jadi nggak bisa Oh Ups Ups, masih ada kontrak gitu ya Masih nggak bisa ya jalan-jalan Oke Oh karena ini ya, maksudnya kesibukannya itu bentrok dengan jam kantor Ya, betul Oke Terus, kenapa akhirnya mutusin ya udah gue fokus aja ke musik gitu Kantornya ditinggalin gitu kan Sebetulnya kalau kantor ya, mengajar sendiri itu, saya seneng juga sih mengajar Cuman saya merasa masih muda, masih 26 ya, jadi masih muda Merasa masih muda jadi, dan saya pikir musik itu sesuatu yang udah saya lakuin dari dulu ya Jadi, kenapa nggak lakuin gitu, karena masih ada banyak waktu yang bisa saya lakuin, saya mau ngelakuin apa yang saya suka gitu Dan akhirnya saya mau masuk, bersedia masuk gitu ke musik Memang pasti, yang jelas tahap awalnya itu pasti ya takut lah ya Kayak, aduh ini gimana nih Bisa nggak ya, aduh sukses nggak ya, aduh Gimana kalau gagal gitu Biasanya kan orang galau disitu kan, saat mau keluar dari zona sebelumnya itu kan pasti kayak Aduh gimana ya, gue mau kesini kira-kira gimana kedepannya Biasanya gitu Sempat ngalamin juga berarti ya Sempat, ya menurut saya emang itu umum lah ya, semua orang pernah ngerasain dan Akhirnya itu diuji dimana kita bisa, ya bisa lewatin aja gitu Survive ya disitu ya, wow luar biasa Nah udah punya fanbase belum? Baru awal nih siapa tau udah ada ya kan? Udah ada yang bilang ketawanya bagus Bisa Apa ya, belum ada sih sebetulnya Belum ada fanbase ya Sempat tersebut kayak sahabat Karel, teman Karel Atau Karel Mania atau apa gitu Tapi ya Belum ada sih kayak yang official gitu Oke Nah, kalo misalnya perform-perform gitu Karel full band kah? Atau maksudnya di support ada pemain bandnya atau gimana sih? Biasanya kalo perform ya Kalo emang membutuhkan band ya pake band gitu Yang pertama kali emang saya perform gitu Yang pertama kali saya nyanyiin lagu single saya ini Waktu itu full band gitu Oh gitu Jadi ada orang-orang yang bantuin main gitar, main keyboardnya gitu Oh jadi gak Tapi tetep main gitar Karelnya? Waktu itu malah saya gak main gitar Jadi orang-orang yang main gitar Nyanyi doang ya? Jadi tinggal gaya-gaya ya kan? Gaya-gaya gitu Makin banyak variasi dan semakin banyak orang-orang Anak-anak muda yang bikin kreasi sendiri dan makin banyak juga pecinta musik yang mau support band-band yang independen gitu Jadi setiap aliran musik punya fan base sendiri yang bisa support musisi-musik kayak gitu Jadi semakin banyak variasi dan semakin banyak Semakin itu bisa membuat apa ya, semakin banyak inspirasi yang bisa diambil untuk musisi-musisi lain gitu Jadi ya semakin kaya gitu ya Semakin kaya gitu ya Jadi jangan takut untuk mau mengekspresikan aliran musik kalian itu seperti apa gitu ya Nah abis ini aku mau ngajak Karel untuk main game Oke Oke Jadi semua viewer langsung aja kita masuk ke segmen games Radenet Show Oke Jadi gamesnya simple aja Oke Aku akan ngasih pertanyaan Misalnya A atau B Nah karena harus cepet-cepetan jawab A atau mungkin pilihannya B gitu Oke 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 Kita mulai ya Oke Kita mulai ya Pertanyaan pertama Pilih musik dangdut atau koplo? Koplo Kedua Kenapa? Kenapa pilih? Dangdut atau koplo ya? Kenapa koplo ya? Kenapa koplo ya? Gak tau mungkin lebih Lebih Ini kan biasanya kalo kayak gini mikirnya nanti Jadi ngomong dulu baru mikir Makanya sekarang ditanya kenapa koplo Mungkin secara intuisi Jadi kalo isinya koplo itu mungkin Apa ya Lebih bisa di mix Ya lebih bisa di mix Lebih Atau kayak unsur-unsur tradisionalnya juga banyak gitu kali Tapi dangdut juga ya Oke lanjut Yang kedua Pilih jadi musisi atau youtubers? Musisi Yang ketiga Pilih perform di dalem mall atau di dalem studio televisi? Mall Mall Gua langsung Oke Oh ya ini studio televisi Yang selanjutnya Pilih main gitar atau main drum? Main gitar Ya kalo bisa main gitar Pertanyaannya Oh ya drum juga pengen sih sebetulnya Oke Yang keempat Yang kelima pilih cewek romantis atau humoris? Cewek humoris Wiss Kenapa pilih yang humoris? Biar gak stres Biar gak stres ya Biar gak stres ya Tapi ya kalo banyak ketawa Mungkin biar gak bosen kali Ya mungkin biar gak bosen Tapi romantis juga Tapi ya Mungkin kalo ketanyaan Ayo 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 Humoris sih mungkin biar ya Karena sering banget stres jadi ya Kalau misalnya humoris itu membantu Biar ketawa terus ya gak stres Oke pertanyaan ke enam Sebelum perform pilih minum air putih atau teh manis? Air putih Air putih ya Suara cuy suara Iya kan Oke terus Yang ke enam Eh yang ke tujuh Pilih jomblo atau LDR? Susah nih LDR Ayo 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 LDR kali LDR Jadi lebih baik terikat tapi jauh gitu kan Daripada jomblo Jomblo kan bisa ada banyak Iya sih sebenernya jomblo juga enak kali ya Oke terus Pertanyaan ke delapan pilih cover lagu Indo atau luar? Luar? Luar ya luar Sebenernya ya Terbiasa Oke terus kan udah lama nih di US ya Kuliahnya kan dulu ya di US Jadi pilih sarapannya roti atau nasi goreng? Nasi goreng Tetep ya Nasi goreng Is the best Iya Kemudian Pilih Masakan pedes Makan masakan pedes atau asin Keasinan Pedes Kenapa suka pedes? Asin dada tinggi Asin dada tinggi Udah ya Udah dada tinggi belum ya Tapi Kalo Kalo pedes itu Apa ya Kayak Gatau Ada kayak Sedikit Ilusi kalo itu manis gitu Tapi atau engga Kalo pedes itu kadang-kadang Bisa ilang Pedes itu bisa manis gitu ya Gak selalu asin Iya Gak selalu asin Kalo misalnya pedes Terus bisa kayak Ilang rasa gitu Jadi kayak Oh Gitu kalo asin tuh kayak Kalo misalnya dimakan Kami makan garam doang gitu Kayak Gitu sendiri nanti Oke 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 I see Oke Yang ke selanjutnya nih Pilih hape bagus tapi ga ada pulsanya Atau jadul tapi banyak pulsa Hape bagus ga ada pulsa Karena ada YFI kan Terus Pilih film korea atau Indonesia? Korea Korea kali Emang suka nonton film korea apa? Banyak nih kayaknya Film korea yang saya nonton itu old boy Tapi itu Itu genrenya Drama Bukan drama sih action Action Mungkin pengen terintubusan pengen nonton juga Kayaknya seru Seru sih Gue rekomendasi Iya Oke Selanjutnya Pilih belanja pake kartu kredit atau debit? Debit Males mutang ya? Iya Saya suka nabung soalnya Suka menabung betul Pilih mie kematangan atau kementahan? Kementahan kayaknya Kementahan kayaknya Kri-kriu Ya lebih Apa ya? Senek ya? Lebih keras gitu Lebih keras Kalau belum back Kurang enak Kurang enak Kurang enak Nah terus Pilih HP layar kecil atau layar besar? Layar besar Sebesar-besarnya? Iya kalau misalnya Karena punya handphone layar paling besar berapa inci? Sebenarnya handphone saya juga gak gede sih Cuman Yang kecil Enam? Lima? Ya lima inci kali Lima inci Berarti Primer lebih besar lebih baik ya? Iya Soalnya kalau misalnya kayak gitu kan Apa ya Kalau misalnya lagi Ya lagi di bus atau lagi di mobil bisa nonton Terus layarnya jadi Gede kan Lebih enak Oke Nah itu dia tadi ya quiznya Simple kan? Gampang kan? Simple Gak kalah ya Gak kalah menang Nah abis ini aku mau ada quiz ya Langsung aja ini dia Nah aku pertama-tama nih ya Sebelum aku bacain pertanyaan minggu ini Ya jadi aku mau ngasih unjuk dulu Ya ngasih unjuk dulu Pemenang quiz minggu lalu Langsung aja ini dia Ada Galbera Kaya ya Yang menjawab Sulawesi Barat Dengan Apa Hashtagnya quiz Terus juga mention at Radionet Show BTV Nah ini pemenangnya akan mendapatkan voucher ya Voucher spesial Aku punya voucher Ada dari Alphabet Kemudian juga Dari Tea Time Dan Ini apa nih? Ini apa nih? Ya pokoknya gitu deh Ya Jadi dia dapat voucher ini Nah Untuk quiz minggu ini Ya pertanyaannya adalah Dari manakah Asal Alat Musik Kolintang A Maluku A Maluku atau B Sulawesi Utara Oke itu dia quiznya ya Jadi kalian bisa langsung aja cepet-cepet ya Untuk ngejawab quiznya Oke Nah lanjut lagi nih aku ada pertanyaan ya Kira-kira rencana kedepannya? Hmm Mau ngapain? Rencana kedepannya Ya Single kan udah ada nih Single udah ada Sebetulnya kita mau langsung bereksperimen untuk single kedua Udah prepare ya Udah prepare Jadi ya saya coba bikin materi sendiri Dan orang-orang dari manajemen udah mau siapkan materi juga gitu Jadi kita bisa brainstorm, bisa bikin konsep dan Kedepan ini dalam waktu dekat ini pengennya keluar single baru lagi Wih Untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang ya Album kah? Mungkin udah ada target tahun berapa mau keluar Amin sih tahun depan Tahun depan ya Semoga sudah ada Mini album atau full? Rencananya pengennya sih full ya Mini album bisa juga Dan sebetulnya kita juga kemarin pas rekaman ada materi-materi Materi lain juga gitu Jadi bisa Bisa juga Dari materi itu Atau enggak nanti ada materi baru lagi gitu Jadi masih banyak Jadi masih fleksibel ya Banyak fleksibel banget Oke deh Nah jadi Mungkin bisa promosi dulu nih ya Sosial medianya Karel Nih dimana Youtubenya Mungkin kan mau nonton video clipnya Mau dengerin lagunya Udah ada di Spotify belum? Spotify sudah Sudah ya Jadi bisa di cek di iTunes, Spotify Dan di Youtube juga ada Oke Kalau misalnya mau kepo Di Instagram Di Instagram Bisa di karel10 Atau karel10 Kalau misalnya mau kepo di Twitter Bisa at karel underscore t-h-e-o-d-o-r-e Karel underscore t-h-e-o-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r- lagu dari Richard Marx lagi, jadi lagu judulnya adalah Right Here Waiting. Kemudian satu lagi ya dua ya? Oh ya dua, dan satu lagi adalah dari musisi yang kita tahu, Ed Sheeran, berjudul Perfect. Oke deh kalau gitu smart viewer, abis ini kita malah dengerin Karel, tapi sebelum itu gue mau menutup dulu nih perjumpaan kita, gue mau terima kasih buat kalian yang udah nonton Radio Net Show dari awal sampai akhir, dan juga untuk seluruh crew yang sudah bertugas dan juga untuk sponsor kita juga nih ya, dari Alphabet dan juga dari Tea Time ya. Jadi jangan kemana-mana, abis ini Karel mau perform dan jangan lupa untuk nonton Radio Net Show di hari dan jam sama di episode berikut. Oke bye-bye, langsung aja ini dia Karel! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!